Danif Danus Saputro, Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi selaku subholding upstream yang menaungi industri hulumigas Pertamina saat melakukan kunjungan perdananya ke fasilitas Plan JTB di Desa Bandung Rejonga Sembojonegoro dalam rangka melakukan manajemen walkthrough atau MWT. Dalam kunjungannya tersebut, Danif memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tim. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas komitmennya dalam melaksanakan proyek ini. Danif menceritakan bahwa ia telah mengenal JTB sejak 2017, yakni pada saat dimulainya face project. Mengaku melihat JTB hanya dari luar saja dan sekarang bisa melihat JTB secara langsung, ia mengaku bangga karena akhirnya Pertamina berhasil membuat fasilitas migas yang cukup besar dan kompleks. Untuk itu ia memberikan apresiasi serta dukungan penuh kepada seluruh tim yang bekerja di JTB ini hingga berhasil memasuki fase operasi. Ya saya sangat kagum ya dengan apa namanya infrastruktur dan fasilitas yang ada di Jabaran Tiong Biru ini. Saya percaya dengan apa namanya kerjasama, koordinasi, komunikasi dan tim yang kompak. Jadi saya lihat ya teman-teman operator di sini dan juga manajemen yang ada di sini, Bapak GM dan juga zona dan regional, saya sangat yakin ya dengan support juga dari SAU dan Persero kita bisa mengatasi. Memang cukup masif tapi ini baru pertama kali saya melihat secara langsung ya yang berada di lingkungan Jabaran Tiong Biru yang merupakan, menurut saya cukup sophisticated ya bangunannya, infrastrukturnya. Sementara Direktur Utama PEPC Muhammad Arifin menyampaikan, kampanye HSSE harus terus disampaikan dengan berkelanjutan agar mengakar pada setiap pekerja Pertamina. Jika ada tantangan di lapangan disampaikan kepada manajemen sehingga Pertamina dan JTB khususnya menjadi lebih kuat dan aman dalam menjalankan operasinya.